Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Salamahirinisa dari kelas 11 IP3 Saya disini akan menjelaskan tentang Sui Sintai dan Hisbullah Yang pertama adalah latar belakang Sui Sintai Latar belakang Sui Sintai itu dibentuknya atas dasar keputusan rapat Cuo Sangiin, Dewan Pertimbangan Pusat Nah, salah satu keputusannya itu merumuskan cara untuk menumbuhkan kesadaran rakyat Untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh Rapat tersebut menghasilkan keputusan pada tanggal 1 November 1944 Yang kemudian Jepang membentuk organisasi bernama Sui Sintai dalam bahasa Indonesia yaitu Barisan Plopor Nah, tujuan Sui Sintai Melalui organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia Sui Sintai juga mengadakan pelatihan militer Walaupun menggunakan alat sederhana seperti bambu runcing dan senapan dari kayu Selain itu juga, Sui Sintai dilatih untuk menggerakkan masa, memperkuat pertahanan, dan hal yang lainnya Intinya untuk kesejahteraan rakyat Keanggotaan Sui Sintai Organisasi semi-militer ini juga tergolong unik Karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis yaitu Y.R. Soekarno Dan dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Buntaran Martowatmojo Di bawah naungan Jawa Kokokai, organisasi ini memiliki anggota mencapai 60 orang Dalam organisasi ini juga dibentuk Barisan Plopor Istimewa Sejumlah 100 orang yang anggotanya dipilih dari berbagai asrama terkenal Anggota Barisan Plopor Istimewa ini antara lain yaitu Sudiro sebagai ketuanya Barisan Plopor Istimewa ini dibawa ke pemimpinan para nasionalis Menyebabkan organisasi ini berkembang pesat Organisasi semi-militer ini dapat mengobarkan semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di Indonesia Terakhir adalah Hisbullah Apa sih itu Hisbullah? Hisbullah adalah Tentara Allah Adalah organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang Dengan beranggotakan para sukarelawan khusus pemuda Islam Latar belakangnya dibentuk Hisbullah akibat peperangan Asia Timur Raya Jepang semakin terdesak dan mengalami kesulitan karena mengalami kekalahan Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan pasukan cadangan sebanyak 40 orang Terdiri dari pemuda Islam Rencana Jepang tersebut menyebar di tengah masyarakat Dan segera disambut positif oleh tokoh-tokoh Masyumi Pemuda Islam dan pihak lainnya Bagi Jepang, pasukan Islam ini digunakan untuk membantu memenangkan perang Namun bagi Masyumi, pasukan Islam tersebut digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia Sehubungan dengan itu, pemimpin-pemimpin Masyumi juga mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan yang khusus terdiri dari pemuda Islam Kemudian pada tanggal 15 Desember 1944, dibentukkan organisasi semi-militer yang terdiri dari pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamai Hisbullah atau Tentara Allah Dan istilah Jepangnya yaitu Kaikyo Seinin Teinsinti Tuga Osepoko Hisbullah Satu, sebagai tentara cadangan Untuk membantu tentara Dainipon Melatih diri jazmani dan horoni sebagai segiat-giatnya Menjaga bahaya udara dan mengintai musuh Menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang Dua, sebagai pemuda Islam Membela agama dan umat Islam di Indonesia Menyiarkan agama Islam Memimpin umat Islam untuk tahap beragama Keanggotaan organisasi Hisbullah Nah, untuk mengkoordinasi program dan kegiatan Hisbullah Dibentuklah pengurus pusat Hisbullah Ketua pengurusnya adalah Kiai Haji Jainul Arifin Dengan wakilnya yaitu Mohrom Anggota pengurus lainnya Antara lain, Kiai Jarkasi Prawoto Mangun Sasmito Anwar Cokro Aminoto Para anggota Hisbullah ini sudah menyadari bahwa tanah Jawa Dan pemerintahan tanah airnya yang harus dipertahankan Nah, jika Jawa diserang musuh Hisbullah akan mempertahankannya Dengan penuh semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi Semangat ini tentunya bukan serta untuk membela Jepang Melainkan untuk cinta tanah air Jika barisan pelopor disebut sebagai organisasi demi-militer Di bawah naungan Jawa Hokokai Maka Hisbullah merupakan organisasi semi-militer Di bawah naungan Masyumi Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wabila hitopi kolidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!